Halo Teknopren, kembali kami menyapa Anda hari ini, Jumat 13 Agustus 2021. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, rubrik teknologi BPPT TV secara khusus akan membahas rangkaian kegiatan ulang tahun BPPT ke-43 berinovasi tiada henti. Rangkaian acaranya yaitu deployment Inaboy di Gunung Anak Rakatao dan launching SPKLU. Bersama saya, Prisara Balkis, inilah rubrik teknologi. Teknopren, BPPT berhasil mendeploy Inaboy ke-5 di perairan Gunung Anak Rakatao pada tanggal 28 Juli 2021 lalu. Pemasangan Inaboy di perairan Gunung Anak Rakatao merupakan rangkaian dari Indonesia Tsunami Early Warning System atau INATWS yang bertujuan untuk melakukan mitigasi bencana tsunami di Indonesia. Inaboy Gunung Anak Rakatao merupakan salah satu dari 13 titik target deploy boy INATWS dari tahun 2019 sampai dengan 2024 di seluruh Indonesia. Mau tahu acaranya seperti apa? Yuk kita simak liputan berikut. Ya, 15 tahun silam gempa bumi besar pedai disertai tsunami dahsyat menerjang Aceh. Di Indonesia adalah negeri rawan gempa. Tsunami menerjang wilayah tali dan doka laut. Diltakkan dengan jarak 5 km dari anak gunung Anak Rakatao. Ini buat juga bisa saya merekam bencana. ??? InatWS adalah suatu sistem peringatan dini gempa tsunami yang komprehensif. Yang di dalamnya telah diterapkan teknologi baru yang dikenal dengan Decision Support System atau DSS. BPPT melalui program penguatan dan pengembangan INA-TWS telah dan sedang merealisasikan kegiatan inovasi dan pengembangan teknologi kebencanaan, terutama dalam teknologi pemantauan bencana akibat kempaan dan tsunami. Teknologi pemantauan tersebut meliputi pemasangan alat pendeteksi tsunami, yaitu INA-BOY, INA-CBT, dan INA-CAT, serta didukung manajemen data di Pusat Observasi Data Tsunami INA-TOC. INA-BOY merupakan salah satu sistem peringatan dini tsunami BPPT berplatform BOY atau alat terapung yang dilengkapi sensor pengukur perubahan tekanan buka air laut yang terpasang pada bagian Ocean Bottom Unit atau OBU dari sistem INA-BOY. INA-BOY dapat mendeteksi gelombang tsunami yang dibangkitkan gempa bumi maupun letusan gunung api di dasar laut. Sebelum pemasangan BOY, beberapa tahapan dan proses harus dilalui, antara lain, 1. Proses Desain Di mana dalam proses ini ada beberapa hal seperti desain floater ocean bottom unit, sistem elektronik dan komunikasi, catu daya, dan juga desain integrasi BOY. Selain itu dilakukan beberapa pengujian seperti pengujian struktur, hidrodinamika, aerolostika OBU, dan floater surface. 2. Proses Manufaktur Proses dari BOY dan juga OBU 3. Proses Uji Coba Dalam pembuatan BOY dan OBU diperlukan uji coba sebelum pemasangan di laut agar tidak ada resiko gagal. Beberapa uji coba yang dilakukan seperti Uji Vibrasi OBU Pressure Test OBU Drop Test OBU Dry Test atau Test Kering Sistem Komunikasi OBU BOY Web Test atau Test Basah Sistem Komunikasi OBU BOY 4. Proses Mobilisasi Proses Mobilisasi dari Manufaktur sampai ke pelabuhan 5. Proses Deployment atau Penempatan BOY Proses Deployment memerlukan beberapa tahapan, diantaranya Dry Test atau Test Kering di atas kapal Perangkaian floater dan mooring line Pengambilan data profil temperatur dan konduktivitas atau CTD Dan batimetri calon lokasi penempatan Pengambilan sampel sedimen dasar laut dengan box corer Deployment OBU Uji Komunikasi OBU ke permukaan laut Deployment BOY Instalasi dan perangkaian mooring line atau sistem Tambak BOY dan pemasangan akustik rilis Deployment Sinker atau mooring anchor Uji Komunikasi BOY OBU Setelah semua proses ini selesai, di mana rangkaian tsunami Inaboy sudah terpasang, maka langkah selanjutnya adalah Menguji penerimaan data tsunami BOY di lapangan oleh Indonesia Tsunami Observation Center Atau INA-TOC di BPPT Tamri INA-TOC selain mengelola dan menampilkan data Inaboy tsunami BPPT Juga memantau tsunami BOY dari beberapa negara Di sekitar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik Penguasaan Teknologi Peringatan Dini Tsunami BPPT Dalam rangka mendukung INA-TOC nasional di BMKG Menunjukkan kemandirian bangsa Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara maju lainnya Terutama dalam pengembangan inovasi teknologi kebencanaan Untuk mendukung penguatan ketahanan bencana nasional BPPT mengembangkan sistem peringatan dini tsunami yang kita sebut dengan Teknologi Indonesia Tsunami Early Warning System Yang terdiri atas beberapa komponen Yang saling melengkapi di dalam sebuah orkestrasi Sebuah orkestrasi untuk menghadirkan penguasaan teknologi Mendaya gunakan teknologi Hingga menjamin keberhasilan penerapannya Itu adalah amanah Undang-Undang Sistem Nasional Input Pengetahuan Teknologi Undang-Undang 11 tahun 2019 Nah secara khusus Teknologi INA-TWS yang Berusaha dikuasai oleh BPPT Bersama dengan seluruh stakeholder di dalam INA-TWS Meliputi teknologi BUI Teknologi Kabel-based tsunami meter Ataupun kabel optik bawah laut Kemudian coastal tomography Dan kemudian pemodelan Dengan menggunakan sistem kecerdasan artificial Ataupun artificial intelligence Yang diterapkan di Indonesia Tsunami Observation Center INA-TOC Ini semua adalah upaya kita Dalam mengembangkan kemampuan Sejatinya anak bangsa Di dalam menguasai teknologi Dan menjamin keberhasilan penerapannya Maka kita sudah memiliki grand design Peta jalan Yang pada akhirnya Nanti akan menghadirkan INA-BUI di 13 lokasi INA-CBT di 7 lokasi Kemudian INA-CBT Coastal Acoustic Tomography INA-CAT Di 3 lokasi Serta kemudian Satu aplikasi Berbasis pada Use case Prediksi Model Kebencanaan tsunami Ya Pekal tsunami Di Indonesia Ini akan semuanya Menjadi sebuah Satu Kesatuan Satu kesatuan Di dalam kita Merealisasikan Amanah Dari Pengembangan Sistem Indonesia Tsunami Early warning system Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Maka acara launching INA-TWS Indonesia Tsunami Early warning system Bui Gunung Arak-Arakatau Pada hari ini Tanggal 28 Juli 2021 Dengan ini Saya kita Jalankan Dan kita Mulai Jalak-Arakatau 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan 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 Ini merupakan strategi Dan 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 kebetulan teman-teman waktu itu mengajak saya melihat workshopnya pembuatan Inaboy itu. Dan kebetulan juga ada Inaboy yang baru selesai waktu itu kalau saya tidak salah. Saya rasa ini memang suatu prestasi ya Pak yang membanggakan dari karya anak bangsa seperti disampaikan juga oleh Pak Sadli dan Bu Adjani dan perlu kita apresiasi. Dan intinya BNPB kekuatan sensor atau kebuatan di upstream yang lebih bagus mungkin juga akan memberikan penguatan juga di downstream-nya. Dan kami mungkin barangkali lebih banyak fokus nanti atau mengembangkan bagaimana sosialisasi kemudian juga penguatan apa-apa yang sudah didapatkan di upstream bisa dilanjutkan ke downstream. Jadi gap ini bisa sedikit demi sedikit kita bisa atasi sehingga apapun hasil dari air warning yang diberikan oleh upstream bisa segera sampai ke downstream. Dan sehingga teman-teman masyarakat bisa memberikan respon yang cepat dan efektif terhadap apa-apa yang sudah diberikan dari peringatan dini di upstream. Saya rasa selamat buat BPPT, keluarga besar BPPT atas segala upaya ini yang mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Usai pariwara berikut, kita akan saksikan liputan tentang launching stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU. Jangan kemana-mana ya, TeknoPrent! Terima kasih telah menonton!